Seperti yang kalian tahu sekarang, eh kemarin tanggal 27 ya dok ya? 27 jam 6.50 Sudah lahir anak kami, Paula dan saya, Bayim Wong Dengan sehat Sehat, ganteng, keren Amin Dengan berat 3.5 ya? Iya 3.5, panjangnya juga 50 cm Iya, dan mudah-mudahan juga ke depannya Paula juga Sekarang lagi agak-agak pusing aja baru dikasih yang tadi Buat ini, penahan sakit ya? Penahan sakit ya? Karena agak-agak slide Kayak minum wine Oh, apa? Emek Emek Ya udah, kalau gitu sok atau mau nanya apa? Mas Bayim, Bapak Polo mungkin bisa dijelasin prosesnya kayak gimana? Lancar Lancar Prosesnya lancar sih ya Karena juga Kalau untuk sesar atau enggak lebih nyamannya ke Paula ya Kebiasaan itu banyak pertanyaan juga ya Di carian atau enggak sebuah itu lebih nyamannya ke Paula aja Mas Tem, apa, Bapak ingin melintang kemarin? Oh, saya enggak tahu Saya enggak tahu Mas Tem, nggak pernah dengerin Hedotnya, nggak pernah dengerin ya Hedotnya Pokoknya begitu deh Begitu Pada saat menghadapi Paula yang mau melayakan Bersambung banget Kalau saya Kalau saya Yang paling tenang sih ya Saya tenang Tenang tapi pucat Pucat ya bang? Wah Saya tenang Tapi lebih ke Paula Paula baru pertama kali operasi Sebelum ini enggak pernah Dia takut dong Iya Pasti Pasti Iya Pas saya ngobrol agak di sini Dia bilang Deketan dong Deketan ayah Deketan Deketan lagi Gitu Deketan Jadi sesor atau? Sesor Deketan Pucat-pucat itu Pas dihanha mau melahirkan Atau sebelumnya Enggak ada Pucat? Memang sebenarnya kan Penginnya normal Cuman Makanya kan selalu kita jalan Hari terakhir aja Kita masih jalan ya Ijin keluar Biar jalan-jalan Cuman memang kondisi Supaya merangsang Baby-nya Apa Posisinya benar Diltropjin sebetulnya Yang mengambil keputusan itu Ya Semuanya keputusan dokter sih Kalo kita kan cuma Maunya normal ya Tapi ternyata Baby-nya itu ya Gak tahu Sebelum ini juga Sempet ke pembukaan Kedua dulu ya Awalnya ya Gini Gitu Kalo akhir sesor itu Sebetulnya sudah Direncanakan semua Jadi dokter Profesor Noro Yonomi Bobo Yang memutuskan Untuk sesor Untuk kepentingan Bait Dan juga Untuk itu Kalo kemarin berarti Sempet masuk rumah sakit dulu Juga ya kak Karena panik Sebenernya itu kan kepanikan ya Kepanikan saya Kan gak pernah nih Anak pertama Ternyata Pas ketemu sama dokter Tiri Itu dibilangnya kontraksi Falsu Jadi memang Saya kan gak tahu Kejalan kayak gimana Air ketuban kayak gimana Gak tahu semuanya Jadi ya Pas ada dia sakit perut Kram Bawa ke rumah sakit Dan ternyata gak ada apa-apa Suman palsu Tapi setelah itu ya Gak lama setelah itu Ada lagi Jadi ya Sebaiknya sih Emang dibawa ke rumah Nanti Oke Namanya siapa Ternyata Ternyata